WNI yang sudah berhasil dievakuasi per 10 Oktober adalah 79 WNI wrap up proses evakuasi warga negara Indonesia dari Libanon. Ini angkanya banyak dari paca. Jadi rekan-rekan mundur sedikit, KPRI Beirut sudah meningkatkan status menjadi siaga 1 pada 4 Agustus 2024. Situasi dinilai dapat tereskalasi dan membahayakan keselamatan WNI. Sesuai rencana kontijensi, Kementerian Luar Negeri dan KPRI menyiapkan proses evakuasi. KPRI Beirut melakukan komunikasi juga dengan para WNI untuk menjelaskan status siaga 1 dan juga langkah-langkah evakuasi. Pada saat itu 25 WNI menyatakan bersedia dievakuasi, sisanya menyatakan belum bersedia pada waktu itu. Nah, dari permintaan evakuasi tersebut, KPRI melakukan evakuasi 25 WNI melalui jalur udara secara bertahap. Jadi menggunakan pesawat komersial secara bertahap. Gelombang pertama 10 Agustus 13 WNI, gelombang kedua 18 Agustus 7 WNI, gelombang ketiga 28 Agustus 5 WNI. Kemudian 27 September, Hasan Nasralah terbunuh, situasi mengalami eskalasi. Pusat dan KPRI kembali melakukan koordinasi dan dari koordinasi itu kemudian menghubungi WNI dan terdapat tambahan. 40 WNI menyatakan bersedia untuk dievakuasi. Karena sekali lagi teman-teman, evakuasi ini sifatnya volunteer dari mereka. Jadi negara berkewajiban untuk menyampaikan situasi, kemudian tergantung para WNI itu apakah siap dievakuasi atau tidak. Jadi pertama tadi, 3 gelombang 25, kemudian 27 September, tambahan 40 WNI menyatakan bersedia. Nah, kemudian evakuasi terhadap 40 WNI ini, yang 25 melalui udara, 40 ini harus dilakukan evakuasi melalui darat. Karena udara sudah semakin sulit, airspace sudah buka tutup, maka pada saat itu kita mengambil keputusan mengevakuasi via jalur darat. Jalurnya cukup panjang, Beirut, Damascus, Amman, kemudian dari Amman baru terbang ke Jakarta. Dari 40 itu, gelombang keempat, tadi kan 1, 2, 3, udara, gelombang keempat berangkat dari Beirut 2 Oktober, 20 WNI. Gelombang keempat, berangkat dari Beirut keesokan paginya 3 Oktober, 20 WNI ditambah 1 WNA, yaitu spous dari WNI. Pada tanggal 4 Oktober, jadi dari 2 dan 3, berarti 40 plus 1 sudah sampai di Amman pada tanggal 4 Oktober. Dan pada 7 Oktobernya, beliau-beliau sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kita lihat serangan Israel semakin intensif, termasuk di Beirut, dan KBRI kembali menerima permintaan evakuasi 14 WNI. Evakuasi dilakukan melalui darat, Beirut, Jeddah, sorry, melalui jalur udara, Beirut, Jeddah, Dubai, Jakarta. Gelombang ke-6, take-off dari Beirut 9 Oktober untuk 14 WNI, dan sudah tiba kemarin disuta pada 10 Oktober. Dengan demikian, teman-teman, WNI yang sudah berhasil dievakuasi per 10 Oktober adalah 79 WNI plus 1 warga negara asing yang merupakan spous dari WNI. Sebagai catatan KBRI Beirut data, bahwa saat ini jumlah WNI di Libanon masih 85 orang. Mayoritas adalah WNI yang menikah dengan warga negara Libanon, dan per saat ini belum ingin dievakuasi. Jadi itu rincian lengkap dengan jumlah dan juga tanggalnya. Terima kasih. Berita bernilai sebagai referensi gelar bicara yang tajam. Udah, ini kan kebohongan dong. Mengelepas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.